Yohoi gimnasan, teman-teman aku Rin Sanjo eh, sesuai janji ya teman-teman ini udah saya janjikan sejak lama kita bakal lanjut konten soal Dainazenon dan kali ini kita bakal bahas tentang karakter musuhnya yaitu apa tuh namanya oh ya Kaiju Egynesis ya teman-teman oh my god ini mereka ini terdiri dari empat orang pengendali Kaiju yang pasti kemudian semua mengenakan seragam militer yang berwarna putih dengan outfit dalemannya yang juga berbeda-beda pastinya tiap orang ini punya masing-masing ini dalemannya ada gitu kan bedalah yang sama cuman luaran jaketnya doang terus tiap orang ini punya kepribadian masing-masing yang berbeda namun mereka tetap memiliki satu tujuan untuk menciptakan masa depan yang cerah dengan Kaiju siapa saja kan mereka pasti kalian sudah menanti-nanti terutama dia ya teman-teman ya namanya juga flashback sama Dainazenon kan kita akan bahas dari awal lagi teman-teman Kaiju Egynesis berasal dari 5000 tahun sebelum Dainazenon tayang mereka mengendalikan dan membesarkan Kaiju dengan kekuatan yang dinamakan instance domination sejak zaman itu setiap anggota memiliki ciri khas masing-masing saat menggunakannya dengan satu kesamaan yaitu menaruh tangan dengan lapok tangan terbuka di depan mata yang mana nantinya akan bercahaya dan memungkinkan mereka memanipulasi Kaiju yang mereka lihat dan gauma dulunya adalah bagian dari mereka sih teman-teman hingga mereka dipanggil oleh Tuan Putri dan ia memerintah gauma untuk membunuh mereka semua karena para Kaiju Egynesis ini berpotensi untuk menghancurkan tatanan dunia dengan Kaiju kemudian gauma juga mati karena saling bunuh dengan mereka saat itu pun juga Tuan Putri bunuh diri setelah gauma mati karena dia berjanji untuk bersama dengan gauma untuk selamanya hingga lewat ribuan tahun dia bangkit lagi sebagai mumi di serial greatman lama dan masih mencari Tuan Putrinya itu dan di Dainazenon pun akhirnya dia bangkit kembali bersama dengan para Kaiju Egynesis yang dibangkitkan oleh kekuatan Kaiju tapi karena gauma memutuskan ikatan dengan Kaiju dia kehilangan kekuatannya mengendalikan Kaiju kemudian kebangkitannya tidak sempurna dan justru akan mati perlahan oke kita akan langsung bahas setiap karakternya juga ini adalah si tinggi berkacamata yang katanya mirip banget sama Oishi Masayoshi ya teman-teman ya ini juga yang paling tenang dan dewasa daripada yang lain dan salah satu yang menginginkan jalan yang mulus tanpa harus bertarung seringkali dia berusaha untuk membujuk Iwomogi bergabung dengan mereka dan dia lebih mengharapkan penyelesaian dengan pendekatan dan negosiasi daripada bertarung dengan tim Dainazenon yang dipimpin oleh gauma yang sejak dulu sangat dia kagumi oleh karena itu dia nampak sangat ingin bisa melampaui gauma sepanjang series ini berjalan instans domination miliknya dilakukan dengan menaruh tangan kanan tepat di hadapan matanya sambil ditumpu dengan tangan kiri dan mata yang aktif menatap kaijunya adalah mata kanan Onija dia adalah anggota dengan penampilan yang lumayan berandal dengan gaya rambut yang khas dia adalah sosok yang pemarah dan tidak suka berpikir panjang asalkan tujuannya tercapai ya dia akan terus jalan bahkan dia berkali-kali hampir mati di tiap episode karena sifatnya juga dan dia tidak mau kalah dari gauma yang sudah mengkhianati mereka karena tujuannya sendiri pun cukup jelas singkat jelas padat dengan atau tanpa kaiju dia tetap akan mencoba untuk menghancurkan manusia dan bahkan dia sampai berurusan dengan polisi dan ditahan di penjara maksudnya instans domination miliknya dilakukan dengan cara yang sama dengan juga hanya saja tangan kirinya diam dan tidak menumpu tangan kanannya jadi cuma pakai satu tangan aja ya selanjutnya adalah si Mujina nah ini kan yang kalian tunggu-tunggu nah aku aja loh oke ini dia karakter waifu kalian para penguja man of culture ya temen-temen para man of culture sekalian yang memuja muja doi maksudnya sampai sekarang bahkan masih banyak aja yang demen temen temen jadi si dia ini memiliki kepribadian seperti orang yang tanpa tujuan dia cuma ikut apapun keputusan yang dia ambil bersama dia juga kurang motivasi sehingga sebenarnya dia juga mirip dengan Koyomi pada saat itu hingga saat Koyomi menyerangnya demi mendapatkan kembali Dina Striker yang seharusnya dia hancurkan saat itu juga membuatnya berubah menjadi lebih agresif dan dia berusaha mengubah pemikirannya supaya bisa lebih menikmati kehidupannya juga dia membenci Koyomi karena iri dengan dirinya yang masih bisa berkembang dan move on dari masa lalunya yang mana Mujina merasa dia tidak bisa melakukannya ya sebenarnya sih menurut saya pribadi ya psikologis Yume ini masih lebih gampang dimengerti sih daripada si Mujina cuman buat Mujina ini emang bener sih saya masih kurang paham jadi kalian bisa koreksi nanti ya kalau di kalau udah selesai nonton bisa tulis di kolom komentar dan kemudian instans domination miliknya juga hampir mirip dengan Onija hanya saja telapak tangannya diputar ke kiri 45 derajat Shizumo nah ini dia teman-teman last boss sekaligus orang paling mencurigakan diantara mereka berempat dia pengganti gauma yang mengkhianati mereka sejak 5000 tahun yang lalu dan juga tidak banyak yang diketahui soal Shizumo masa lalunya gimana dan lain-lain tapi yang jelas dia yang paling peniam dan punya tujuan sendiri yang dimulai dari sering mendekati Yomogi dan Yume di sekolah dalam rangka menganalisa emosi mereka berdua dan juga di saat bersamaan emosi pada kaiju egenesis pada saat itu mereka gagal karena sudah kehabisan kaiju kan jadi mereka merasa gagal dan kalah seperti itu dan juga akhirnya Shizumo pun bergerak dan mengeluarkan jati dirinya yang sesungguhnya yaitu orang yang sudah lama kehilangan kemanusiaannya dan memiliki kaiju terakhir yang bernama Gagula di dalam dirinya lalu dia bersatu dengan Gagula dan menyatu dengan anggota yang lain untuk menyempurnakannya alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena pada saat dia berusaha untuk meyakinkan Yomogi dan Yume untuk bergabung bersama mereka justru ditolak dan pada akhirnya jadi seperti ini walaupun juga si Yomogi ini punya kekuatan instans domination namun dia hanya menggunakannya satu kali yaitu untuk menghentikan gerakan Gagula sebentar lalu setelah kalah pun Shizumo masih bisa berbicara dengan Yomogi untuk terakhir kalinya dan akhirnya mereka pun berpisah kekuatan Shizumo pun cukup banyak dia tidak hanya memiliki instans domination namun dia juga bisa merasakan isi pikiran kaiju dan mengetahui kemampuan mereka juga self-sustenance yang membuatnya tidak perlu makan atau tidur lalu barier pelindung dan gelombang cahaya yang digunakan untuk menyerang kaiju dalam dirinya juga yang membuat dirinya dan anggota yang lainnya hidup karena kekuatannya dan dia juga bilang kalau kaiju itu tidak terikat dengan hukum dan konsep yang berlaku di dunia manusia logika kaiju itu lebih maju dan lain-lain instans domination miliknya sama dengan Onija namun dia menggunakan tangan dan mata kiri dia juga dapat memanggil Gagula dalam dirinya dengan memakainya untuk diri sendiri ini jadi kayak apa ya kayak mirip perubahan Jinchuriki di Naruto ya dan akhirnya mereka berakhir oleh serangan Gold Great Knight dan Dynarex tapi masih tidak diketahui apa mereka akan hidup lagi atau tidak ya teman-teman jadi saya rasa pembahasan kali ini saya cukupkan terimakasih sudah menonton jangan lupa like share dan juga subscribe-nya komen di bawah jika dirasa ada yang kurang tekan belnya supaya kalian tahu kapan saya bakal upload lagi dan gak ketinggalan pastinya Sarabai hai 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 Terima kasih.